Pemirsa, meski perhelatan Olimpiade Paris 2024 sudah berakhir, namun hadiah bagi peraih medali terus mengalir. Sejumlah pengusaha swasta hingga negeri turut memberikan apresiasi, mulai dari uang tunai hingga rumah. Pada malam apresiasi, sinergi kelompok usaha Indonesia turut memberikan hadiah untuk 3 atlet dan pelatih peraih medali Olimpiade Paris 2024, yakni Rizky Juniansa, Fedrik Leonardo, dan Gregoria Mariska Tunjung. Hadiah uang sebesar 1 miliar rupiah akan diberikan bagi atlet peraih medali emas, sementara sang pelatih mendapat 500 juta rupiah. Sedangkan atlet peraih medali perunggu mendapatkan hadiah 350 juta rupiah, dan pelatihnya senilai 150 juta rupiah. Tak hanya itu, ketiga atlet juga akan mendapatkan hadiah tempat tinggal berupa rumah tipe 36 di kampung halamannya masing-masing, lengkap dengan furniture di dalamnya. Dito Aryo Tejo mengungkapkan, kehadiran pihak swasta dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan olahraga sangat diharapkan. Pastinya tadi yang saya sampaikan di sambutan, kita sangat mengapresiasi dari partisipasi swasta ya, terutama karena ini akan juga mendorong moral, motivasi, dan juga yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana ekosistem olahraga kita ini makin matang. Jadi, ketelibatan pihak swasta ini akan membantu pemerintah bagaimana ke depan memajukan olahraga. Sementara itu, para atlet penerima apresiasi merasa senang dengan hadiah yang diberikan. Diharapkan dengan apresiasi ini semakin memberikan motivasi bagi para atlet dalam meraih medali. Kedepan diharapkan banyak talenta muda Indonesia yang meraih medali pada ajang olahraga bergengsi lima tahunan itu. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Novan Dwi Kusuma, AINIS melaporkan.